Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan, semangat pagi Pagi ini Kangkombor akan Napak tilas jalur mati kereta api Yaitu di jalur medari Nanti yang akan Kangkombor datang itu Stasiun medari dan terowongan ganjuran Kangkombor akan mulai Dari Jalan Magelang Yaitu di sebelah selatannya SMP 1 Sleman atau bekas swicker fabrik medari Kemudian ke stasiun medari Dan selanjutnya ke terowongan ganjuran Oke stay tune ya Untuk kawan-kawan yang belum subscribe Silahkan subscribe channel Kangkombor Iya kawan-kawan saat ini Kangkombor berada di belakang SMP 1 Sleman ya Atau bekas kediaman pengurus SF medari swicker fabrik medari atau fabrik gula medari Ini lihat temboknya Tembok tua Ini sedang ada kegiatan pembangunan disini Jadi temboknya yang lama dihubungkan Ya kawan-kawan saat ini Kangkombor berada di atas jembatan gali duning Ini jembatan yang berlintang di atas jembatan gali duning yang menyebabkan Paduk tangan dan penelawan dengan jembatan gali duning Ini kalau kawan-kawan lihat di bagian jembatan ini Ini adalah bekas jembatan gali duning Tapi Kangkombor masih ingat dulu pada waktu kecil Kangkombor masih sering berjalan menyusuri rel dan menyeberang di tempatan rel disini Dan di bawahnya Di sampingnya ada juga saluran air dari baja Nah kita nanti akan menyusul ke arah abad Karena ada stasiun agar Ya mari kita susun Saat ini kita berada di depan SMP 1 Sleman Ini masih di bagian sumur laut Ini disini kawan-kawan kalau dilihat Dulu rel kereta api itu di satu tanjur jalan itu Sedangkan di belakang Kangkombor ini Disini ini dulu sawah Sekarang dijadikan taman ini dulunya sawah Sedangkan rel kereta apinya ada itu Di satu ladu jalan magilang Mari kita susuri ke arah stasiun medari Saat ini kita sudah sampai di daerah perlempatan medari Jalur kereta api nanti di daerah sini menyimpang jadi dua Yang satu masih ada mencung mengikuti arah jalan magilang Dan satunya nanti kita ganggu ini Dan Kangkombor tunjuk ini Nanti sama-sama menuju ke stasiun medari Nah kita akan menyusuri jalur yang ganggu ini Mari kita susuri Kawan-kawan ini Kangkombor sudah sangat dekat dengan stasiun medari Ini kalau Kangkombor lihat jembatan yang sehari-hari digunakan oleh warga ini Dulu adalah jembatan rel Nah satu lagi itu di sebelah sana masih ada fondasinya Nanti kita bisa melihat situasinya Ya ini adalah jembatan bekas rel kereta api Yang melintang di atas kalinyo Nah itu kalau kita lihat di sebelah sana itu masih ada bekas fondasi Kita nanti akan melihat ke bawah bekas fondasinya Ya ini masih ada patok logonya Tapi sudah logo perhubungan bahwa itu bola dunia itu Di bawah jembatan rel ini juga ada saluran irugasi Ini dari pintu air sepupit yang untuk mengairi persawahan di sebelah barat padutuhan cetis Ini bagian dari fondasi jembatan rel Nah itu bagian bawah jembatan rel ya Kita masih bisa melihat disitu baja Ya berarti Kangkombor tidak bohong bahwa ini dulu adalah jembatan rel Masih kita lihat itu Bajanya melintang disana Mari kita lihat fondasi yang satu lagi Ya kita akan melihat fondasi yang satu lagi Ini masih ada patok ya Ini patok PT KAI Artinya ini asetnya adalah milik PT KAI Nah itu adalah fondasi lama dari jembatan rel medari yang satu lagi Ini ke arah lingur sana fondasinya masih kokoh berkiri Kalau kita mengarah ke arah barat masih ada satu lagi jembatan rel itu Ya kita memandang ke arah barat laut ini ya Disini dulu halaman luas dari halaman stasiun kereta medari Kalau tidak salah Kalau tidak salah dari dua jalur rel itu ada lagi jalur rel yang lain untuk langsiran Kangkombor dulu masih sering main-main disini Dan ada bandul untuk memindah jalur rel Mari kita lihat nanti Bekas stasiun medari Lapangan voli dan gedung serbaguna itu Itu dulunya adalah halaman stasiun medari Kalau kita lihat di bagian kanan yang hijau Itu adalah stasiun medari lama Mari kita ke sana Ya itu adalah bekas stasiun medari Yang sekarang difungsikan sebagai Balai Osiandu Kita akan melihat lebih dekat Ternyata 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 Jembatan rel di Sungai Kerasak waktu itu diterjang oleh hargin gunung merapi sehingga rel terputus dan akibatnya jalur rel kereta api ini pun terlaku. Ya, Kang Kombor sudah selesai dengan stasiun Medari. Ini selanjutnya Kang Kombor akan melihat rumah dinas kepala stasiun Medari. Nah, ini di belakang sini. Mari kita lihat. Ya, inilah rumah dinas kepala stasiun Medari. Masih ada, di depannya ada penanda tanah milik PT Kereta Api Indonesia Persero. Nah, ini jalur kereta api disini sudah jadi satu jalur lagi. Jadi, nanti ke arah sana yang Kang Kombor lebih di kamera itu nanti kita akan menyusuri ke sana. Ya, di belakang saya adalah jalur menuju terowongan ganjuran atau Kang Kombor menyebutnya terowongan Medari. Ini di jalur ini, waktu Kang Kombor SD dan SMP masih ada relnya. Kang Kombor masih ingat dulu, masih sering menyusuri jalur ini berlari-larian di atas rel kereta api. Mari sekarang kita menuju ke terowongan ganjuran. Kawan-kawan, kita saat ini sudah sampai di bekas terowongan ganjuran. Ini kalau dilihat ya, itu adalah bagian dari terowongan. Jadi, rel kereta api itu dulu di atas sini nih. Ini Kang Kombor ini berdiri dulu, bantalan relnya tinggi. Tapi sekarang sudah tinggal seperti ini, sehingga terowongan itu tinggal bekas-bekasnya seperti itu. Mari kita lihat dari dekat seperti apa terowongannya. Ini dari arah selatan, penampakannya seperti ini. Ini dari arah timur. Saat ini kita melihat dari arah barat. Itu kalau kawan-kawan lihat di bagian kiri itu ada rangka, itu entah bekas papan nama apa itu. Ya, ini adalah bagian dari fondasi terowongan ini yang di arah barat daya. Atau dia akan menuju ke halte ngebong dan stasiun tempel. Searah dengan bekas terowongan ini, lurus ke arah kamera adalah ke arah tadi stasiun madari. Dan untuk ke halte ngebong dan stasiun tempel, kita ke arah sebaliknya, ke arah sana. Nah, untuk yang ke arah sana nanti lain waktu akan Kang Kombor teruskan. Untuk kali ini cukup sampai di sini dulu. Untuk kawan-kawan, agar tidak ketinggalan napak tilas jalur mati kereta api Jogja Magelang ini, silakan subscribe channel Kang Kombor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkarya. Terima kasih.